kurang peruntun sambal jengkolnya sepertinya ini lada Assalamualaikum teman-teman disinilah teh mau membuat jengkol sambal ijo nah inilah mau bikin sambal ijo nya ya inilah pake cabai ijo besar dan bawang putih udah cuma itu aja gak pake tomat lagi inilah pake garam sedikit terus kita tambahkan ini gula pasir ini terasi sedikit inilah pake sedikit aja nah sekarang kita gerus dulu ya di gebo ikusi inilah pokona bismillah nah ini teman-teman cerita sedikit ya ini yang request katanya teh ila ngulek sambalnya jangan disekip-sekip jangan dipotong-potong jadi pengen ngeliat bikin sambalnya sampe angges gitu sampe selesai tahsok diliat aja ya keng neng ila kernyian sambal ayy suara orang serak woy nah ini ila bikin sambalnya teh nguleknya gak sampe halus ya jangan halus-halus nanti gak kerasa cabenya kalau halus seperti rasanya teh kayak bukan sambal gitu jadi bumbu kalau halus jadinya kayak bumbu tah teman-teman terus aja oh iya buat teman-teman yang apa ya yang suka lebih pedas lagi bisa ditambahkan dengan cabai rawit hijau ya ini ilah emang gak pake karena emahnya lagi kumat nantinya nyari beteng lagi sakit perut lagi nantinya teman-teman beuh ampun ini udah cukup pedas sepertinya tah teman-teman sok dilihat aja cabenya licin murusut lagi murusut lagi lesot lagi teh wili cinpan ya tah beuh mantap sambal hijau ala si ilah nah sekarang ilah mau tambahkan ini perasan air jeruk limo beuh mantap kita aduk di ulek sebentar biar tercampur rata dan ini jengkolnya teman-teman ini jengkolnya sudah ilah goreng dan digeprek sedikit gitu nah sekarang kita campur dengan sambal hijau nya ulek deh woy sambal hijau edel takodel kodel ngenah jasa teman-teman jengkol sambal hijau ala ila ala ila sudah jadi sekarang mau ilah siapkan dulu makanan ilah hari ini tah ini sudah ada di meja makan ilah ada ikan asin crispy teman-teman edel pokoknya mau kriuk-kriuk gitu nah ini jengkol sambal hijau sambal cabai hijau ala si ilah dan ini ilah pakai rebus lalapannya tambah rebus daun pokcoy dan ini ada nasi sabakul nah biar terlihat sakabehnya gitu semuanya tak teman-teman ilah mau langsung makan aja yuk teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi dengan ilah disini teman-teman tadi ilah udah buat ini berharap ilah tadi tadi udah buat jengkol sambal hijau tahu yuk kruk lak terus ini jengkolnya itu sini aja kalau hrse berat soalnya mantap katanya makanya jangan di cover sambal jengkolnya sepertinya ini lada teman-teman tah ini sambal jengkolnya tah lobak ini jengkolnya sedikit cuma sapar-rapat jenglo bajeng seutik bagaimana ini nasinya atau ini sanguknya nasinya bismillahirrahmanirrahim nasinya anget banget nih tuh saya centong dua centong edel dua centong dulu ya gampang nambah minum dulu bismillah kita langsung makan aja yuk bismillahirrahmanirrahim sambal jengkolnya jengkol sambal hija nyata kelihatan gak sih bismillah jengkolnya keras jengkolnya hai Terima kasih. 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 Alhamdulillahirrohabilalaminya Allah Alhamdulillahirrohabilalamin teman-teman Makan ikan asin, jengkol, sambal hijau Nasi lima centong sama daun pokcoy Yang udah habis teman-teman Jangan lupa di subscribe Sampai disini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh